Berkata Imam Al-Ghazali Yang artinya Ubaid bin Umair Al-Laisy berkata Tidaklah orang yang meninggal dunia yang mati Melainkan dipanggil oleh lubang kuburnya Yang ia ditanam di dalamnya Begitu masuk Ini jenazah ke dalam kubur Dan ditutupi dengan tanah Maka kubur itu Bisa berbicara dengan Dengan jenazah itu Kubur berbicara dengan mayid itu Apa kata-kata kubur Kepada orang yang baru masuk itu Aku adalah rumah kegelapan Kesendirian Dan menyendiri Kalau kamu dalam hidupmu itu taat kepada Allah Maka aku pada hari ini adalah rahmat atasmu Kalau engkau Dalam hidupmu itu taat kepada Allah Maka aku pada hari ini adalah kasih sayang atasmu Dan kalau kamu adalah orang yang durhaka Orang yang suka maksiat kepada Allah Maka aku pada hari ini adalah siksaan atasmu Aku adalah barang siapa yang masuk kepadaku dengan taat Maka ia keluar dengan gembira Dan barang siapa masuk kepadaku dengan durhaka Maka ia keluar dengan dibinasakan Nah itulah sambutan pertama dari liang kubur Kepada orang yang baru masuk ke dalamnya itu Muhammad bin Sabih berkata Telah sampai kepada kami Khabar artinya Bahwa Seseorang apabila Diletakkan dalam kuburnya Lalu ia disiksa Atau ditimpa Sebagian apa yang tidak suka Maka jirannya Jirannya Dari orang-orang yang telah meninggal dunia Kiri kanannya Muka belakangnya Memanggilnya Wahai orang yang terbelakang di dunia Sesudah saudara-saudaranya dan jiran-jirannya Wahai orang yang terbelakang di dunia Artinya Orang yang Atau dimati Daripada kami Wahai orang yang terbelakang di dunia Sesudah saudara-saudaranya dan jiran-jirannya Artinya Ujar keliling kuburnya Begitu dalam kuburnya Hanyar ini dapat siksaan Ujar sekeliling di kubur itu Tetangga-tetangganya Ikam ini kan Hanyar hajamati Terdahulu kami Kami sudah berapa tahun Berdahulu daripada kamu Apakah tidak bagimu Pada kami pelajaran Apakah engkau tidak Ma'i'atibar Apakah engkau tidak mengambil pelajaran Pada kami-kami yang berdahulu ini Apakah tidak ada bagimu Pada mendahuluinya kami Atas kamu fikiran Ikam kada berpikirkah Kami ini berdahulu disini Engkau umpat Ikut mengantar kami kesini Engkau ikut menurunkan mayat kami kesini Apakah itu engkau kada memikirkan Sampai ikam sekarang ini disiksa di kubur Mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan Padahal kami sudah merupakan contoh Teladan bagi kalian Apakah kamu tidak melihat Akan terputusnya amal perbuatan kami Dari kami Nah ikam tahu Kami kada kawal lagi Sumbah yang disini Kami kada kawal lagi puasa Kami kada kawal lagi tubat Sudah putus masanya Padahal ikam waktu Kami mati Nanti ikam masih hidup Ikam masih bisa tubat Masih bisa mengembalikan kezaliman Kepada orang yang dizalim Masih bisa sembahyang Kami ini sudah kada kawal lagi Dan kamu dalam keadaan pelan-pelan Sedangkan engkau dalam dunia Dalam keadaan pelan-pelan Artinya kain aja dulu Memperbaiki diri Kain aja dulu Minta halal Minta rida Kepada orang yang dizalim Kain aja dulu membaiki diri Sumbah yang Kain aja dulu banyak berzikir Nah akhirnya engkau sekarang Seperti kami Maka mengapa kamu Tidak memperdapati Apa yang hilang Dari saudara-saudaramu Jadi orang yang Di sekeliling kubur ini Menyalahkan Kenapa ikam sempat disiksa Dalam kubur Kenapa ikam sempat dipukuli Orang di kubur ini Maka ikam tadudi Pada kami mati Mesti ikam mengambil pelajaran Lawan kami-kami ini Nah Di kubur ini Dan ia dipanggil oleh Tanah-tanah bumi Wahai orang yang tertipu Dengan zahirnya dunia Dengan zahirnya kehidupan Dunia Tertipu Dikiranya Sihat Itu lawas lagi Hanya remati Berkontrol Semuaan normal Darah normal Gula normal Asam urat normal Kolistron normal Dikiranya masih lawas Mati Karena semuaan Kadang ada gangguan Darahnya normal Semuaan bagus Nah itu merupakan Tipu daya Jangan dianggap Bahwa semuaan normal itu Panjang umur Karena semuaan Yang normal itu Kadang mencegah Daripada kecelakaan Siapa tahu Kecelakaan mati Padahal baik Semuaan diperiksa Atau guru dimanakah Mati Padahal normal Semuaan Dengan darah tinggi Sepuluh tahun Sudah ada Sengmatian lagi Padahal berapa kali Stroke Nah jadi Jangan tertipu Dengan zahirnya ini Mengapa kamu Tidak mengambil Pelajaran Dengan orang Yang telah Disembunyikan Dari keluargamu Dalam perut bumi Dari orang Yang ditipu Oleh dunia Sebelum kamu Jadi umur yang muda Umur yang anum Jangan merasa Jangan merasa Bahwa kematian itu Lawas Bahkan yang banyak Mati justru Orang yang anum Petimbang Yang ditipu Oleh dunia Sebelum kamu Kemudian Mendahului Denganmu Oleh ajalnya Ke kubur Dan kamu melihat Dia dibawa Serta digutung Dianggung Ditanggung Oleh kekasih Kekasihnya Ketempat yang Tidak boleh Tidak Daripadanya Mestinya Engkau Menjadikan itu Pelajaran Menjadikan itu Peduman Jangan sampai Tertipu Dengan keadaan Duniawi Jangan lupa Tonton Subscribe Like and Share Sub indo by broth3rmax